hai oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Sukir Nadel episode kali ini temen video kali ini saya mau ke Bromo temen-temen ini sudah di tumpang saya jamatan tumpang udah siang temen-temen sudah jam 6 pagi ini nggak siang temen-temen saya dari Kepanggian tadi berangkat jam lima padahal ya jam lima dari sini saja satu jam ya maunya sih tadi mau berangkat jam empat mungkin ya subuh itu ya di subuh langsung berangkat karena ternyata motor saya dipakai temen-temen motornya dipakai bus saya ke pasar saya kira tidur tadi pasangnya motornya dipakai ya terus tadi mau berangkat juga motor bus saya macet temen-temen wih ngongkeli bakarwan ini saya di Kecamatan Tumpang ya Uban sudah di Kecamatan Tumpang ini jalan yang mau menuju Bob Bromo temen-temen ini saya jalurnya via tumpang poncakku semua jemplang temen-temen ya sampai jemplang enggak lewat enggak lewat enggak jajar wusss senginginnya rek tuh lapiknya tadi mendung temen-temen ya kok koki ini us padang meru-meru saya udah pesan tiket ini tidak kayak yang sebelumnya video-video saya sebelumnya yang ke jemplang ini ini saya sekarang saya akan masuk ke lautan pasir lautan pasir Bromo ini naik bit temen-temen ya dan selamat sampai tujuan temen-temen ya dan sampai kembali ke rumah bismillahirrahmanirrahim wuhh kayak kok pas ulatnya gila hehehe banget disini disini kurang isu mau ini kok ini usah jam nih perjalanan dari rumah satu jam kesini sangat disayangkan sekali ya kurang tadi temen-temen ya karena kandala teknis tadi loh temen-temen ya tidak bisa direncanakan saya kira libur ya ibu jahit karena saya masuk saya tuh jualan temen-temen jualan sayur tapi motor ini kalau subuh ya belum subuh itu dipakai buat apa ulaan dulu temen-temen ulaan nanti dijual lagi terus ke rumah ganti motor ganti motor yang buat jualan ini buat ulaan tau ulaan nya gak iki ganti motor ulaan dulu loh ush seng ini persis ini ngarep motor ini kameranya gak boboi ganti ganti kameranya tidak terlalu silo namun loh bisa melihat jelas loh ini pas nengarepan seng ini pas nengarepan nih seng ini pas nengarepan nih urang isu kapan-kapan trennya mana ya semuanya ya semuanya lancar temen-temen ya dilancarkan dan aman sulap neng menindur padang sekarang padang tadi mau mendung sampai jam 6 tadi jam 6 persis itu masih mendung ini lebih 11 11 menit langsung padang ini jam 6 persis tadi masih mendung oh mungkin ini karena udah di atas menguntung ya udah di atas saya sengaja ambil video dari tumpang pun ya yang langsung menuju ke berawak jemplang ini ya gak dari awal gak dari rumah karena panjang temen-temen kehabisan baterai dan memori aduh ini menanjak temen-temen bukan menanjak saja ini kenapa harinya di atas ini persis eh di atas di depan persis ini kaca saya ini gak ada warna hitunya yang warna apa hitam yang kayak elem yang punya saya yang sadunya lagi pas ngedop senginya persis ini saya pakai sepatu temen-temen baru pertama kali ini saya pakai sepatu ini ngeplok ini kalau baru rumah banyolnya pakai sandal ini loh ini darahnya semakin dingin tentunya saya nyari jam perang derajat 20 derajat saya ini ini tumpang tapi sudah sobat ya jam 6.12 20 derajat naik terus nanti sampai sana berapa ya saya beli tiket online temen-temen ya di website Boking Bromo saya buatkan tutorial pemesanan temen-temen temen-temen untuk pesan tiket untuk pesan tiket Boking Bromo nanti saya upload duluan temen-temen oke masih naik temen-temen wuuh wuuh pagang temen-temen tadi mendung gak di bawah dari bawah tadi keliatan mendung ini dari ketanjang perjalanan satu jam sini hampir satu jam ya sedikit ini jalanan masih menanjak temen-temen masih jauh nih ini jalanan masih menanjak temen jadwal ini oh iya masih jauh nih jadwal ini oh iya masih jauh nih belum pesan tiket cuma iseng-iseng dari ngeflop di superpi itu langsung naik maunya sih mau ke air terjun coban tidak dari atau coban pelangi itu lah temen-temen tapi karena udah sore terus mendung ya jadi ya gak bisa oh ini ada rombongan umroh temen-temen ada rombongan umroh wuhh bis-bisnya ini loh rombongan umroh wihh sampai itu singkat umroh ini wah kemen motornya singeterno apa singeterno umroh apa singkat umroh siap menikahi wuhh mobilnya mobilnya sampai berjajar disini padahal ini jalannya kecil temen-temen ya menanjak terus temen-temen wuhh ini udara udah semakin dingin ini semakin siang hmm termasuk saya ini agak telat ini temen-temen ini kurang pagi ini tadi tuh udah kendala teknis wih minggu wih masuk tumpang gue ke poncokusumo ini wuhh 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 mending lewat nongko jajar tapi yang saya belum pernah sih ini aja mau masuk lautan pasir pertama kali apa ini ada angkut pari ya angkut pari nah ini lagi saya juga mampir ke PEM mampir ke PEM di dekat rumah saya ada antriannya 4 saya lewatin aja cari yang sepi karena masih subuh ya pagi tapi tapi karena terus lewat lagi cari PEM yang lain cari PEM yang lain ternyata sama aja akhirnya beli pertamak saya teman-teman gak beli pertalit akhirnya beli pertamak ini udah masuk gubuk latah teman-teman poncok sumo nah ini persewaan jip-jip di daerah sini parkiran yang wajib tadi pagi saya lihat di tiket masuk itu di website resminya itu masih ada 751 pagi tadi mau berangkat saya cek tapi kemarin itu masih 851 itu stoknya itu berapa ya setiap hari atau 950 atau berapa waduh 950 atau 1000 ya teman-teman ya tolong di tulis di kolom komentar yang tahu ya wah ini lokasinya perjalanan disini itu menyenangkan tapi harus waspada harus waspada karena jalannya kecil dan berkelok-kelok oh enak waduh ngeri kalau enak ngkut apa kok enak salib ini enak enak beras enak oke enak enak salib enak oke kosong oke tak salah teman-teman nah itu enak sampai enak tak salah belan oke teman-teman melanjutkan perjalanan ini saya di pancang semua mau ke promo via jemplang teman-teman sudah siang teman-teman terlalu siang ini padahal jam 6 sekolah jam 6 19 pagi tapi mataharinya sudah di atas padahal saya itu rencana berangkat sobrit loh ini spanos ya biarkan ya memang udah belum waktunya waktunya berangkat ini caban pelangi teman-teman masih sepi caban pelanginya belum ada orang masih sepi caban pelanginya bismillah bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum ini di gonung-gonung ini harus hati-hati dan tidak sembrono semakin dingin turun 17 derajat suhunya 17 derajat sekarang sudah turun jam 6.20 kalau dilihat dari website tadi yang saya cek pagi tadi masih 751 mungkin kalau 950 atau 1000 masih 200 orang 250-an 200-an yang kebrono yang pesentikat eh nanti bismillah dan motornya aman teman-teman ya mudah-mudahan motornya aman perangkatnya aman tidak ada kendala yang mengganggu teman-teman ya oke saya terakhir video sebelumnya itu berkabut di atas karena ya mungkin karena mendeng dan juga udah sore ya udah oh gak sore sih bukan sore malah siang jam 11 sampai jam 12 siang tapi kabutnya tebal sekali saya jam 6 setengah itu jam 6 22 kita oh untung tadi saya pakai masker ini udah lumayan kalau pakai masker dengan helm full force ini agak sulit saya kadang-kadang jarang saya pakai masker kalau pakai helm full force sini banyak kan saya langsung jalur evakuasi ada yang foto-foto ada yang foto-foto teman-teman tapi awan ini kayak gak seru foto-foto ini oh kayaknya itu gunung kawi sama gunung arjuna backgroundnya disini kelihatan jelas oke ada mobil mau kemana itu mobilnya mobilnya mau kemana sinyalnya kalau di kalau di promen agak lumayan tapi saya terakhir itu disitu malah sinyalnya kadang nyawet kadang enggak tapi ada dikit teman-teman ya daripada kayak di hutan di pantai selatan kadangnya malah gak ada oke teman-teman melanjutkan perjalanan ya ini masih berkelok-kelok wih masih pagi hari apa ini hari sabtu tanggal 1 oktober 2022 22 selamat datang coban pidadari coban pidadari ini oke 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 kapan-kapan kesana teman-teman ya kapan-kapan kesana teman-teman nanti enggak hujan enggak siang dikit saya ada acara lagi soalnya siang dikit teman-teman masuk oh itu loket ya ayo pikirku dicegat saya kira mau dicegat ternyata enggak teman-teman enggak dicegat aman tapi kalau saya sudah pesen tiket masalah enggak dikirimi barcode kata teman-teman saya kalau sudah pesen tiket terus dikirimi barcode email atau apa enggak tahu ya barcode ada barcodenya itu enggak dikirimin tapi saya punya bukti pembayaran sama pemesanan oke teman-teman masih terus ya ini masih di pelerangan gunung di pegunungan pelerangan waduh jarak hijau ranupane bromus merung lurus jarak hijau menginggir jarak hijau ini apa ya jarak hijau ini apa ini kawan-kawan ke sana cari informasi dulu cari informasi oh kemarin langsor masyarakat selamat habis langsor harus menengah lagi kalem yuk kok waduh tambah teman aduh udah melewati coba banterisula pintu loket 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 masuk coba banterisula oh oh ada udah bantrek gak kuat naik teman-teman aduh saat benernya kayak konconi itu harus hati-hati kalau di arah sini selain ini di gunung dan juga jalannya berliku-liku sempit dan menganjak hati-hati sekali oh semakin di tapi aku kena seng anget dilarang berburu di 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 dalam penus-penusan oke 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 penumpah GL-GL penumpah beduwe semuanya kuat aman dan selamat yo masuk lagi perjalanan waktu itu ke motor gemprosek gemprosek lah ini buah nih selip lah jadi selip lah jadi selipnya banyak kenal pote lho ini re king re king ini bisa ada rombong, ini re king nah, kembali yoo, naik terus bismillahirrahmanirrahim ngasuh paling ngasuh na mesin kayak goncengan ya, aku udah ngasuh kayak dewi, masih lumayan masih rimeh, kampasnya gak kerja nih oke teman-teman masih melanjutkan perjalanan ini ya, yang mau ke Bromo dari tadi saya sampaikan melanjutkan perjalanan ini masih dalam perjalanan saya belum berhenti suhnya berapa sekarang udah 15 derajat teman-teman ini lonceng ketat gak kena apa gak kena cahaya matahari gak kena sinar matahari ini pasti ketutupan tebang ya teman-teman ketutupan ngarku gak apa-apa ngomongin oh 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 pasti kayak sapu bismillahirrahmanirrahim ini pos apa ini gawewong asu paling oke teman-teman udara semakin dingin dan juga semakin ke atas saya cahaya matahari sinar matahari juga semakin tinggi ya semakin ulat bareng oh kayak pernah lihat kembangnya alang-alang amapun hati-hati membuang untuk ngerokok oh iya ngerokok-ngerokok kadang ngewaut orang dipatahini jalan jalan 30 setengah tujuh persis setengah tujuh setengah tujuh setengah tujuh kayaknya udah mau sampai mungkin ya oh belum sih kurung sampai ngadas belum masuk desa ngadas teman-teman saya oh ini naik mendetek kata teman saya itu mendetekkan yang disini daripada yang di mana itu nanjaknya itu loh lebih nanjak yang disini daripada yang di Nangkojacar pas suruhan tapi ya enggak tahu saya belum kesana oh nah ini video yang saya sebelumnya itu yang disini itu waduh yang disini itu pas kabut nah ini masuk desa ngadas jamatan poncogus semua teman-teman ya pas nggak kabut ini padang terang padang terus ngerti terang teman-teman ya nah itu ada pertanian popor kebunan popor tanian oh pinusnya ditebang ya apa aja sampai di potong ini nanti ini kan buat ganjel buat ganjel buat penahan tanah ini ya kalau dipotong bahaya akarnya tanahnya nanti enggak ada penahannya semakin dingin teman-teman udah masuk desa ngadas teman-teman semakin dingin udara masih 15 derajat eh suhu masih 15 derajat ya udah mobil plat L oh mungkin dari pokok dari atas ya untuk darurat rumpanya enggak tahu eh masih naik teman-teman oh mudahnya enggak gemersek ya tapi itu koknya aman kalau gemersek parah ya tak dapin rugi aku ngomong pernah yang di lintas selatan udah saya enggak tahu belum tahu kalau kena angin terus itu kalau banyak kena angin terlalu kenceng malah enggak dengeran akhirnya saya daping perjalanan di lintas selatan saya daping eh daping itu eh sulit ya agak-agak sulit harus nyocok-nyocokan oh masih naik teman-teman masih naik terus oh kapan-kapan naik oh trail dulu enggak saya pas waktu kesini enggak kelihatan bawah itu kena kabut awan hati-hati 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 ini disini nih oh udah siang enggak sih masih pagi ini bapaknya orang-orang disini kalau mau ke sawah atau ke sawah mau kalau kalau mau apa namanya ke kebun itu bawa sarung teman-teman bawa sarung bawa sarung bawa cangkul semua dibawa biar enggak kedinginan ini macu kalau sarungan kerebutan oke teman-teman sudah sampai di ini ini hampir sampai nih jeplang sudah hampir sampai di jeplang wih ini eh dalam ngeri kalau pas kabut enggak kelihatan sama sekali nih samping kanan kiri ini yang di jurang awas harus jatah jarak ini bawa itu eh truk bawa kayak gino oke melanjutkan perjalanan aku waduh 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 kerebutan waduh 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 dikisih ini sih pulsa lah kok gak masuk-masuk untung pas saya berhenti ditumpang tadi langsung masuk, gak ada internet akhirnya langsung saya paket saya belikan paket internet ayo naik terus naik terus tonton, naikin orebo eh bau antar-bantar wang wang dis kupis yang mau hati-hati jangan disaleg lah ulap ulap-ulap-ulap-ulap eh teman-teman udah ini atas tikungan ini nanti langsung jemplang kelihatan jemplang saya mau ini tikungan ini oke masuk sini tikungan lumayan tajam dan menanya oke teman-teman sudah sampai di jemplang depan saya ini jemplang teman-teman depan saya ini jemplang lihat pemandangan di sini dulu kawan-teman di sini dulu wih mantap